yang mudah dan banyak dianggap paling aman bagi pemula adalah reksadana. Dikelola oleh manajer investasi, masyarakat bisa lebih mudah menyusun portofolio reksadana dengan menyesuaikan dengan profil risiko yang dimiliki kami bahas pagi ini dalam reksadana, investasi aman untuk pemula. Kita lihat pengertian reksadana terlebih dahulu yang kami dapat dari UDA-UDA Pasar Modal. Jadi reksadana di sini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan memang ini dianggap sebagai instrumen investasi paling mudah, paling aman begitu untuk investor pemula. Di sini bahkan data dari Kustodian Central Effect Indonesia, jumlah pengguna atau investor reksadana di Indonesia saat ini sudah bertotalnya 3,52 juta orang. Dengan rata-rata lebih kurang begitu penambahannya pengguna reksadana 300 ribu orang per bulan. Bahkan di sini anak SMA saja sudah mulai menggunakan instrumen investasi reksadana ini. Karena memang mudah untuk diaplikasikan dan digunakan begitu. Dan risikonya juga cenderung lebih rendah. Kita lihat kemudian ini isilah-isilah dalam reksadana ada pemodal, kemudian manajer investasi. Pemodal yaitu yang menyetorkan sejumlah uang untuk diinvestasikan, kemudian manajer investasi. Yaitu yang dipercaya untuk mengatur dan mengelola uang tersebut. Mungkin secara alurnya bisa saya gambarkan singkatnya begini. Jadi investor di sini akan membeli reksadana atau mendaftar ke reksadana, kemudian reksadana ini akan berhubungan dengan manajer investasi. Nah manajer investasi ini yang akan mengelola uang dari para investor begitu ya. Dikelolanya ke mana? Dikelolanya ke reksadana pasar uang, kemudian obligasi dan juga saham dan juga ada syariah. Dan nanti di sini ada bank kastodian, kastodian di sini yang akan mengurus administrasi untuk pertukaran ataupun menjamin uang dari nasabah ataupun investor ini bisa aman. Dan juga ini kegiatan seluruh manajer investasi ini akan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Jadi alurnya begitu, hanya menyetorkan dana di reksadana di sini, kemudian memang investor ini harus cerdas juga mencari manajer investasi dan kemana kira-kira uangnya ini akan dioptimalkan. Di reksadana apa? Pasar uang, obligasi, saham, syarikat ataupun terproteksi. Kita lihat kemudian di sini keuntungan dari investasi reksadana sekaligus juga risikonya. Keuntungannya itu tidak perlu dana besar dan pengetahuan lengkap soal investasi karena nantinya uang yang disetorkan akan langsung dikelola oleh manajer investasi tersebut. Dan ini akan cenderung memangkas waktu, artinya efisiensi waktu. Kenapa? Karena nantinya para investor ini akan hanya mendapatkan report atau laporan dari manajer investasi yang sudah ditunjuk untuk melola uangnya di pasar reksadana. Kemudian risikonya apa? Risikonya itu berkurangnya nilai unit. Jadi ini berhubungan dengan harga sahamnya, kemudian harga obligasi. Jika sewaktu-waktu turun ini akan menurunkan juga unit penyertaan yang didapat oleh investor. Kemudian ada risiko likuiditas ya, jadi risiko likuiditas ini terjadi jika kemudian nanti misalnya dalam satu waktu banyak sekali nasabah atau investor yang ingin mencairkan dananya, namun kemudian manajer investasi karena keterbatasan tidak mampu untuk mencairkan uang dari nasabah atau investor. Kemudian ada juga risiko mismanajemen pengelolaan, maka dari itu memang harus dipastikan mencari manajer investasi yang sudah mendapatkan izin resmi dari OJK, dan juga ada inflasi. Kita lihat selanjutnya dengan jenis-jenis reksadana. Apa saja sih jenis-jenis reksadana, apa saja yang bisa kita kumpulkan untuk membentuk portfolio reksadana kita ya. Jadi di sini ada yang umum yaitu reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini 80 persen, ini dana yang dikelola dipakai pada surat berharga pasar uang, dan juga ini digunakan untuk dialokasikan di deposito dengan tenor kurang dari satu tahun. Nah, kemudian juga ada reksadana pendapatan tetap. Di sini uang yang digunakan atau dikelola dialokasikan kepada obligasi atau bonds, kemudian reksadana saham sudah pasti ini dialokasikan ke saham, dan kemudian ada campuran yaitu stock dan juga bonds di sini. Dan juga ada reksadana syariah, syariah di sini nanti dialokasikan ke efek-efek yang berjenis syariah. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang reksadana, aset instrumen investasi yang dikatakan paling mudah.